Harimau kemalap putih jilid 22. Benda itu sama sekali tak ada harganya, karena tak akan bisa kau dapatkan dimanapun, jawab Tong Ciok. Mengapa sebab pasir Tuan Hunsih yang berada di dalamnya merupakan barang asli tanpa campuran, jarum-jarum di dalam kocek itu pun semuanya barang asli, Kalau begitu aku harus bersikap lebih berhati-hati, jangan sampai ditemukan orang lain, ujar Kuik Zokji sambil tertawa. Tak usah khawatir, aku tidak akan melakukan perbuatan tolol seperti itu, ucap Tong Ciok. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, katanya lagi dengan sedih, sekarang aku sudah mengaku kalah. Orang yang berani mengaku kalah barulah seorang yang benar-benar pintar, pasir Tuan Hunsih di dalam tusuk kode emas dan jarum-jarum beracun dalam kocek itu boleh kalian ambil semua, Terima kasih batok kepalaku juga setiap saat boleh kalian ambil walaupun aku tak ingin batok kepalamu, tapi aku tahu masih ada orang yang membutuhkannya, bagaimana dengan kocek itu? Apakah juga ada orang yang menginginkannya Kuik Zokji memandang ke arah Tingbau, Tingbau memandang ke arah Buki, dan akhirnya Buki berkata, Apakah kau mengharapkan agar kami bersedia mengembalikan kocek tersebut kepadamu? Aku tidak berharap, jawab Tong Ciok. Setelah itu pelan-pelan dia melanjutkan, karena aku tahu kau pasti tak akan mengembalikannya kepadaku, kau pasti akan beranggapan bahwa aku sedang mempersiapkan permainan lagi untuk menghadapimu, Buki sama sekali tidak menyangka akan hal tersebut. Aku cuma berharap agar kalian dapat membantuku untuk memusnahkan kocek tersebut, kata Tong Ciok lagi. Walaupun permintaannya itu sangat aneh, namun belum terhitung sesuatu permintaan yang kelewat batas. Aku cuma berharap sebelum kematianku tiba, dengan metu kepalaku sendiri aku dapat menyaksikan kalian memusnahkan kocek tersebut di hadapanku, mengapa sebab, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi amat menyedihkan sekali, terusnya, sebab aku tak rela menyaksikan benda itu terjatuh ke tangan orang lain. Walaupun ia tidak mengemukakan alasannya, tapi setiap orang dapat menduga bahwa kocek tersebut sudah pasti mempunyai suatu riwayat yang amat memedihkan hati, menyangkut seorang kekasih yang mungkin telah tiada lagi di dunia ini. Bila seseorang sudah mendekati ajalnya, dia selalu akan berubah menjadi lebih pemurung dan berbicara soal kebaikan, rupanya Tong Ciok juga manusia seperti ini. Tampaknya perasaan kuik Ciok Ciok Ci sudah mulai digetarkan oleh kata-katanya itu. Walaupun Tabliating Bau sangat keras, hatinya tidaklah keras, bahkan Buki sendiri pun tidak menyangka kalau dibalik ke semuanya itu sebetulnya tersembunyi suatu siasat yang keji. Siapapun tak akan menyangka kalau dibalik putik bunga botan di atas kocek tersebut masih ada rahasia lain. Tak peduli menggunakan care apapun kau hendak memusnahkan kocek tersebut, asalkan putik bunga botan terbentur hancur, bukan saja orang itu akan hancur sama sekali, bahkan setiap orang yang berada satu kaki di sekeliling tempat itu juga akan tewas secara mengerikan. Entah siapa itu orangnya yang akan turun tangan menghancurkan kocek tersebut. Orang yang lain pasti akan berdiri di sekitar tempat itu. Tentu saja terkecuali Tong Ciok sendiri. Dia pasti sudah jauh-jauh menghindarkan diri. Sebab hanya dia yang mengetahui rahasia tersebut. Mereka telah merencanakan selama banyak tahun, telah menghimpun kecerdasan dari banyak orang, mengorbankan banyak tenaga dan uang untuk menciptakan rahasia ini. Rahasia tersebut mereka namakan sebagai San Hoa Tian Li, si gadis langit penyebar bunga. Rencana pembuatan senjata rahasia ini bermula dari Tong Koat, kemudian setelah melewati persetujuan dari setiap manusia utama yang merupakan kekuatan keluarga Tong, baru kemudian diputuskan. Langkah pertama dalam melaksanakan rencana ini adalah bersekongkol dengan pihak Pak Lektong, sebab mereka harus mendapatkan dulu rahasia resep pembuatan senjata api dari Pak Lektong. Persoalan ini kelihatannya gampang untuk dibicarakan, sesungguhnya sulit untuk dilaksanakan. Kui Cheng Tian, Tong Chu dari perkumpulan Pak Lektong bukanlah seorang manusia yang gampang dihadapi tiga tahun lamanya, bahkan seorang putri keluarga Tong yang tercantik pun harus dipersembahkan kepada Kui Cheng Tian sebagai hadiah, sebelum berhasil untuk menggetarkan hatinya. Langkah kedua dalam melaksanakan rencana ini adalah mengkombinasikan senjata rahasia bahan peledak dari Pak Lektong dengan senjata rahasia beracun dari keluarga Tong untuk menciptakan sejenis senjata rahasia baru. Senjata rahasia tersebut harus seperti senjata beracun Tok Chili yang sanggup mencapai jarak yang amat jauh, tapi harus pula sebagai pasir beracun yang bisa menyebar ke suatu wilayah yang luas. Tok Chili dibuat dari tiga belas lembar daun, di atas setiap lembar daun tersebut semuanya mengandung racun yang keji, dan lagi sifat racun dari setiap daun tersebut tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Seandainya mereka dapat memasukkan pula mesiu dari Pak Lektong ke dalam senjata rahasia tersebut, maka asal senjata rahasia itu dilepaskan, entah membentur benda apapun, akibatnya mesiu itu akan meledak, ketiga belas daun itu pun akan meluncur ke depan dan menyambar mangsanya secepat tilat. Serangan semacam ini sungguh merupakan suatu serangan yang mengerikan, lagi pula orang tak akan menyangka sampai di situ. Bila mereka benar-benar dapat menciptakan senjata rahasia sejenis ini, sudah dapat dipastikan keluarga Tong akan malang melintang di dalam dunia perselatan tanpa tandingan. Ternyata mereka benar-benar berhasil membuatnya. Maka senjata rahasia yang belum pernah ada dalam dunia ini mereka namakan. San Hoa Tian Li, Gadis Langit Penyebar Bunga. Di bawah sorot cahaya lampu, kedua kuntum bunga botan itu bukan saja sangat indah, bahkan keindahannya sangat menyolok mata. Kwi ksok ji menghela napas panjang, gumamnya. Kedua kuntum bunga ini indah sekali selamanya yaa, memang sangat indah kata tingbau pula sambil menghela napas panjang. Walaupun aku tak tahu siapa yang menyulam bunga-bunga ini, tapi aku dapat membayangkannya, yaa, dia pasti seorang gadis yang romantis dan cantik jelita. Tampak didadari dari kahyangan, seorang gadis yang lemah lembut, cantik jelita dan romantis, tanpa sepengetahuan orang lain dan diam menyulam kocek tersebut di bawah sorot cahaya lampu untuk diberikan kepada kekasihnya. Tapi tak beruntung ketika kocek itu selesai disulam ia telah berpulang ke alam baka, karena itu sampai matipun kekasihnya selalu membawa serta kocek tersebut, sampai matipun tak rela untuk diberikan kepada orang lain. Kejadian semacam ini sungguh memedihkan hati, sungguh merupakan suatu kisah cinta yang menggetarkan sukma. Bila seorang pemuda yang penuh dengan perasaan menyaksikan sebuah kocek semacam itu, dengan mudah ia akan menghubungkan kejadian tersebut dengan suatu kejadian yang lain. Kuik Zokji dan Tingbau secara kebetulan adalah manusia semacam ini. Mereka bukan saja mudah terpengaruh oleh kejadian semacam ini, lagi pula mudah menciptakan suatu rangkaian cerita yang bersifat melankolis. Apalagi sebuah kocek toh sama sekali tidak penting artinya, kenapa tidak dipenuhi saja keinginan orang? Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Kuik Zokji kemudian. Aku tak ada ide lain, jawab Tingbau. Tak ada pendapat lain, biasanya berarti tidak keberatan. Kalau begitu tolonglah Tong Kong Chu untuk memusnahkan kocek tersebut, pinta Kuik Zokji. Mengapa harus aku? Karena aku tak tega untuk melakukannya. Dari mana kau bisa tahu kalau aku tega untuk melakukannya? Mereka tidak bertanya kepada Buki. Antara mereka dengan Tong Jiok sama sekali tiada ikatan dendam kesumat, mereka sama sekali tak tahu manusia macam apakah Tong Jiok itu. Bahkan mereka mulai beranggapan bahwa Buki terlampau Buki, banyak curiga, sebab tampaknya Tong Jiok benar-benar terlalu mengenaskan, pantas dikasehani. Tiba-tiba Kuik Zokji mendapat suatu ide bagus, segera usulnya, mengapa kita tidak mengembalikan saja kocek ini kepada Tong Kong Chu? Tanda-tanya bagaimanapun juga tugasnya telah selesai, terserah Tio Buki hendak menghadapi Tong Jiok dengan care apapun, terserah Tong Jiok hendak mengapakan kocek tersebut, hal mana sudah tiada sangkut pautnya lagi dengan dia. Ting Baw segera menyetujuinya, suatu usul yang bagus memang itu merupakan suatu usul yang bagus. Bila mereka tahu betapa bagusnya usul tersebut, tidak menunggu orang lain turun tangan, mungkin mereka telah menumbukkan kepalanya lebih dulu ke atas dinding rumah kecil KWI Kaciokji telah menuang keluar seluruh isi kocek tersebut, karena ia sudah mengambil keputusan untuk mengembalikan kocek tersebut kepada Tong Jiok. Dapatkah ia merubah keputusannya? Dapatkah Buki menghalangi niatnya? Jantung Tong Jiok berdebar-debar dengan kerasnya. Bukan cuma jantungnya yang berdebar-debar keras, bahkan ujung jarinya ikut menjadi dingin, bibirnya terasa mengering bahkan tenggorokan pun seolah-olah tersumbat. Ketika untuk pertama kalinya ia merasakan keadaan seperti ini, kejadian tersebut sudah berlangsung banyak, banyak tahun berselang. Ketika itu bulan 4, juga musim semi, saat tersebut dia masih seorang bocah tanggung berusia 4-15 tahunan. Udara pada waktu itu lebih panas daripada hari ini, tiba-tiba ia merasakan hatinya sangat gundah. Waktu itu malam sudah semakin larut, dia ingin tidur namun metis rasa tak mau memejam, maka seorang diri dia pun ngeloyor keluar dari kamarnya dan bermain kesana kemari. Akhirnya ketika tiba di kebon belakang enci misannya, tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian berkumandang datang dari sana. Nyanyian itu berasal dari dalam sebuah ruang kecil di dalam kamar tidur kakak misannya, selain suara nyanyian juga kedengaran suara air. Suara air tersebut berasal dari seseorang yang sedang mandi. Dalam ruang kecil itu ada sinar lampu. Bukan saja dari balik daun jendela ada cahaya lampu, dari celah pintu pun juga ada. Sebenarnya dia tak ingin menghampirinya, tapi hatinya waktu itu sedang gundah, semacam perasaan gundah yang tak pernah dirasakan sebelumnya, suatu perasaan gundah yang sangat aneh. Maka dia pun menghampirinya. Di bawah pintu terdapat sebuah celah yang lebarnya hampir setengah inci, bila membaringkan tubuhnya ke tanah, ia pasti dapat melihat orang yang berada di dalam ruangan kecil itu. Maka dia pun membaringkan badannya ke atas lantai, menempelkan telinganya ke tanah dan matanya mengintip ke dalam melalui celah-celah tersebut. Ia segera dapat melihat kakak misannya itu. Waktu itu kakak misannya baru berusia 16 tahun, pada saat itu, kakak misannya sedang mandi di dalam kamar kecil tersebut. Seorang gadis yang berusia 16 sudah terhitung cukup matang, ia sudah memiliki payudara yang kencang dengan sepasang paha yang putih dan halus. Inilah pertama kalinya ia menyaksikan tubuh telanjang seorang gadis yang baru dewasa, juga untuk pertama kalinya berbuat dosa. Tapi debaran jantungnya ketika itu masih belum sekeras debaran jantungnya sekarang. Kwik Jiok Ji telah melemparkan kocek tersebut ke arahnya. Sejak ia mendengar Tong Jiok hendak memusnahkan kocek tersebut sampai ia melemparkan kocek itu ke depan, waktu yang dibutuhkan hanya beberapa menit. Tapi bagi Tong Jiok, waktu yang amat singkat itu justru dirasakan jauh lebih panjang daripada 60 tahun. Sekarang kocek itu sudah dilemparkan ke arahnya, sulaman bunga botan dari benang emas itu berkelip-kelip di tengah udara. Dalam pandangan Tong Jiok ketika itu tiada cahaya yang lebih indah di dunia ini daripada kilatan cahaya tersebut. Ia berusaha keras untuk mengendalikan diri, agar jangan tampak terlalu tergesal-gesa. Menanti kocek itu sudah terjatuh ke tanah, pelan-pelan ia baru membungkukan badannya untuk mengambil. Yang dipungut sekarang bukan cuma sebuah kocek saja, tapi sepasang senjata rahasia, sepasang senjata rahasia yang akan memungut kembali jiwanya yang hampir melayang. Bahkan bukan cuma selembar nyawanya saja, masih ada nyawa dari Tio Buki, Huan Im San, Ting Baw dan Kuik Siok Ji. Pada saat itulah ia telah berubah menjadi orang yang paling berkuasa di tempat itu, sebab nyawa dari beberapa orang ini sudah berada dalam cengkeramannya. Detik itu dirasakan begitu cemerlang, begitu agung dan mengembirakan. Tong Jiok tak dapat mengendalikan rasa geli dan gembiranya lagi, ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dengan terkejut kuik Siok Ji memandang ke arahnya, kemudian menegur, apa yang sedang kau tertawakan? Aku sedang mencertawakan kasa hutong Siok. Ia sudah memencet kedua batang senjata rahasia San Huatian Li yang tiada tandingannya di kolong langit itu di dalam genggamannya. Sambil tertawa tergelak, Katanya lagi, kau tak akan menyangka bahwa perbuatan yang barusan kau lakukan sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang amat bodoh. Bukan saja kau telah mencelakai jiwa Tingbau dan Tio Buki, juga mencelakai jiwamu sendiri. Kuik Siok Ji masih memandang ke arahnya dengan terkejut, semua orang memandang ke arahnya dengan terkejut. Bukan karena gelap tertawanya, bukan pula karena ucapannya, melainkan karena raut wajahnya. Tiba-tiba raut wajahnya telah mengalami suatu perubahan yang aneh sekali. Tak ada orang yang bisa menerangkan bagian manakah yang telah berubah, namun setiap orang dapat melihat perubahan tersebut. Dalam waktu yang amat singkat, sinar matanya tiba-tiba berubah menjadi sayur dan buram, kelopak matanya ikut menyusut kecil. Kemudian bibirnya, ekor matanya seakan-akan mengejang keras dan kaku, selapis hawa hitam kematian yang sangat aneh mendadak muncul dan menghias wajahnya. Tapi ia sendiri seakan-akan tidak merasakannya, sedikit pun tidak merasakannya. Ia masih tertawa. Tapi sorot matanya tiba-tiba menampilkan suatu perubahan yang amat aneh, seperti seorang yang merasa ngeri dan ketakutan, ia telah menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Ia lupa kalau tangannya tidak mengenakan sarung tangan, dia pun lupa kalau tangannya belum dilindungi oleh lapisan lilin yang melindungi kulit tangannya dari sengatan racun. Ia terlampau gembira, dengan tangan telanjang meremas kedua biji senjata rahasianya, ia bertindak terlalu kuat sehingga ujung jarum yang tajam telah menusuk ujung jarinya itu. Tidak terasa sakit, sama sekali tidak terasa apa-apa, bahkan perasaan kaku atau kesemutam pun tiada. Racun yang dipoleskan di ujung senjata rahasianya itu adalah sejenis racun terbaru yang berhasil mereka ciptakan, bahkan obat penawarnya pun belum sempat dibuat. Pada hakikatnya senjata rahasia tersebut masih belum mencapai taraf yang mempergolahkan setiap orang untuk mempergunakannya. Menanti ia merasakan seluruh kulit badan serta persendian tulang dalam sekujur tubuhnya mulai mengalami suatu perubahan yang aneh dan menakutkan, waktu sudah terlalu lambat. Ia sudah tak dapat mengendalikan dirinya lagi, bahkan untuk tertawa pun sudah tak dapat dikendalikan, malah ia sudah tak dapat mempergunakan tangannya lagi. Dia ingin sekali melepaskan kedua batang senjata rahasia itu ke depan, akan tetapi tangannya sudah tak mau menuruti perintahnya lagi. Dalam waktu yang amar singkat, racun tersebut telah merusak jaringan syaraf yang berada di dalam tubuhnya. Menyaksikan seseorang yang menunjukkan wajah ketakutan dan ngeri tetapi masih tertawa tergelak tiada hentinya, sesungguhnya kejadian semacam itu adalah suatu kejadian yang amat menakutkan. Sesungguhnya apa yang telah terjadi tanya Kwik Chiyok Ji. Racun jawab Buki dari mana datangnya racun belum lagi. Buki sempat menjawab, tiba-tiba tangan Tong Giok mengejang keras lalu mengangkat ke udara, gerak-geriknya sangat aneh dan lamban, persis seperti gerakan tubuh boneka kayu. Perintah yang dipancarkan dari otaknya tadi, baru sekarang sampai di tangannya. Sekarang dia baru melemparkan senjata rahasia tersebut ke depan. Tapi sayang otot-otot di dalam tubuhnya serta persendian tulangnya sudah terlanjur kaku, syaraf yang mengatur ketepatan menimpuk pun sudah sama sekali punah tak berbekas. Kedua batang senjata rahasia itu meluncur ke depan dengan gerakan vertikal, seperti sejenis benda yang dilepaskan dari suatu alat berpegas tinggi, meski kekuatannya sangat besar namun arahnya sudah tak benar. Dengan kecepatan luar biasa, benda-benda itu meluncur ke sudut dinding yang terjauh dari kuil Dewa Harta itu dan menumbuk di atas dindingnya. Setelah itu, belaam tanda seru terjadi ledakan keras. Meski suaranya tidak sekeras ledakan bahan peledak yang lain, akan tetapi akibat yang dibuatnya benar-benar mengerikan sekali. Untung saja Buki sekalian berdiri di tempat kejauhan dan lagi reaksi mereka pun cukup cepat. Untung saja mereka tak sampai terhajar oleh hancuran batu dan kayu yang bermunkratan keempat penjuru itu. Walaupun peristiwa itu berlangsung dalam sedetik, tapi pengalaman tersebut tak pernah mereka lupakan untuk selamanya. Sebab dalam detik itulah, mereka merasa diri mereka seakan-akan telah berpesiar sejenak ke tepi neraka. Hancuran batu bata dan debu yang berterbangan di angkasa serta hancuran lempengan besi yang menyilaukan mata, saat ini sudah mulai ada kembali. Tapi peluh dingin yang membasai mereka belum mengering. Tubuh mereka semua basah oleh keringat dingin, sebab mereka telah menyaksikan kedasyatan senjata rahasia tersebut dengan metu kepala sendiri. Lewat lama sekali, Kwi Chiyok Ji baru dapat menghembuskan keluar semua kekesalan dan kemurungan yang mengganjal dalam gadanya selama ini. Sungguh berbahaya pekitnya. Sekarang, sudah barang tentu dia sudah tahu kalau perbuatannya tadi adalah suatu perbuatan yang sangat tolong. Ia memandang ke arah Buki, lalu tertawa getir, Katanya, Barusan, Hampir saja aku telah mencelakai jiwamu yaa, Betul-betul selisih sedikit sekali Buki mengangguk. Kembali Kwi Chiyok Ji menatapnya setengah harian lamanya, Setelah itu dia berkata lagi, Barusan, Kau nyaris mampus di tanganku, Sekarang, Kau hanya mengucapkan sepatah kata itu saja kepadaku? Apakah kau berharap aku bisa mendamparatmu habis-habisan? Benar aku pun sangat ingin mendamparatmu habis-habisan, Karena kalau aku tidak mendamparatmu kau malah akan menganggap aku sebagai orang yang terlalu licik, Terlalu menggunakan akal dan tidak gampang bergaul dengan teman, Siapa tahu aku memang benar-benar beranggapan demikian ternyata Kwi Chiyok Ji mengakui juga. Buki segera menghela nafas panjang. Sayang aku tak dapat mendamparatmu katanya. Kenapa sebab aku masih belum kau celakai sampai mati, Kalau aku benar-benar telah mencelakaimu sampai mati, Mana mungkin kau bisa mendamparat diriku lagi kalau aku benar-benar sudah mati, Tentu saja aku tak mungkin bisa memaki dirimu lagi, Kalau memang begitu, Mengapa kau tidak mencaci maki diriku sekarang? Buki kembali tertawa. Aku toh belum sampai mati karena perbuatanmu, Mengapa aku harus mencaci makimu? Jawabnya. Kwi Chiyok Ji menjadi tertegun, Tertegun hampir setengah harian lamanya, Mau tak mau dia harus mengakui juga atas kebenaran dari perkataan itu. Ternyata ucapanmu sedikit agak masuk akal juga, Katanya, memang sangat masuk akal setelah tertawa terbahak-bahak, Terusnya, sekalipun kau menganggap teoriku ini macam kentut anjing yang busuk, Aku rasa kau juga tak akan sanggup untuk berbantahan dengan diriku. Kenapa? Karena perkataanku itu sangat masuk akal, Kwi Chiyok Ji ikut tertawa. Sekarang aku dapat memahami suatu hal serunya. Memahami apa jangan sekali-kali membicarakan soal cengli denganmu, Lebih baik berkelahi dengan kau daripada mengajakmu membicarakan soal cengli, Setelah tertawa tergelak, Terusnya, karena siapapun tak akan mampu untuk menangkan dirimu, Tadi, sebenarnya dia merasa amat menyesal dan penuh permohonan maaf Tapi sekarang pikirannya benar-benar sudah terbuka. Sekarang, hati kecilnya 100% telah mengakui bahwa apa yang dikatakan Buki memang sangat beralasan. Ucapan yang bisa membuat terbuka dan leganya perasaan orang, Sekalipun tak masuk akal juga menjadi masuk akal. Tong Jiok belum mati. Ternyata ia belum roboh ke tanah, Masih seperti sedia kalah berdiri tak berkutik di sana. Tapi wajahnya sudah sama sekali kaku, Kelopak matanya yang menyusut kencang tadi sekarang sudah membuyar, Sepasang matu yang sebetulnya tajam dan jeli, Sekarang telah berubah menjadi buram dan tak bercahaya, Bahkan biji matanya pun tak dapat bergerak lagi Sehingga sekilas pandangan mirip sekali dengan seekor ikan mati. Tingbau menghampirinya, Menggerak-gerakkan tangan di depan matanya, Tapi sepasang matanya itu masih melotot ke depan dengan kaku dan tanpa berkedip, Maka tingbau mengeluarkan ujung jarinya dan pelan-pelan mendorong tubuhnya, Kali ini ia roboh terkapar ke tanah. Tapi ia belum mati. Dia masih bernafas, Jantungnya masih berdetak, Nadinya masih berdenyut. Setiap orang tentunya dapat melihat di hati kecilnya dia pasti lebih suka mati daripada tersiksa selama hidup. Sebab keadaan semacam ini sesungguhnya jauh lebih tersiksa daripada mati, Dia merasa jauh lebih enak mati daripada berada dalam keadaan begini. Tapi sayang, Dia justru tak bisa mati. Benarkah dibalik alam semesta yang luas ini terdapat suatu kekuatan yang adil Tapi tak berperasaan yang mengendalikan seluruh kejadian di dunia ini? Benarkah Tian sedang mengutuknya dan melimpahkan hukuman kepadanya? Rupanya dalam hati kecil tingbau telah muncul suatu perasaan ngeri dan takut yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia bertanya, mengapa dia belum mati sebab dia adalah Tong Giok? Tiba-tiba Huan Im San menjawab tahun ini Huan Im San berusia 56 tahun, Hampir separuh dari masa hidupnya dia habiskan untuk bergumung dalam dunia persilatan. Manusia semacam ini entah dia itu bajik atau jahat, baik atau buruk, Paling tidak dia masih memiliki suatu kebaikan. Manusia semacam ini tentu tahu keadaan, tentu tahu diri. Oleh karena itu dia sangat memahami kedudukan serta posisinya pada waktu itu, Dia selalu berdiri di samping dengan mulut memungkam, sepatah kata pun tidak bersuara. Tapi dia masih ingin hidup terus, hidup lebih baik dan hidup lebih nyaman, Kalau muncul suatu kesempatan di hadapannya, dia tak akan menyianyakannya dengan begitu saja. Karena dia adalah Tong Giok, maka dia belum mati kata tingbau keheranan. Benar Huan Im San manggut-manggut. Apakah karena Tian sengaja hendak menggunakan care ini untuk menghukum manusia seperti itu bukan lantas karena apa? Karena dia adalah anggota keluarga Tong, yang terkenapun racun dari keluarga Tong, Maka dalam tubuhnya terdapat semacam serum yang memiliki kekuatan untuk menghadapi sifat racun tersebut, Memiliki daya tahan terhadap racun itu yaa, Bila setiap hari kau minum Nrin dan kadarnya setiap hari kau tambah, Maka lama-kelamaan kau tak akan mampus bila suatu ketika ada orang hendak meracunimu dengan Nrin, Karena tubuhmu sudah memiliki daya tahan terhadap daya kerja racun tersebut, Kalau memang Tong Giok sudah memiliki daya tahan terhadap racun yang dipoleskan di ujung senjata rahasia tersebut, Mengapa ia dapat berubah seperti ini? Obat racun yang dipakai keluarga Tong untuk menolesi senjata rahasianya adalah suatu rahasia besar, Belum pernah ada orang di dalam dunia persilatan yang mengetahui rahasia mereka, Termasuk juga dirimu tidak? Aku mengetahui hal ini dengan pasti, Bila obat racun yang dipoleskan pada ujung senjata rahasia itu adalah sejenis resep baru, Sekalipun Tong Giok sudah memiliki daya tahan terhadap racun-racun yang lain, Belum tentu daya tahannya itu bermanfaat untuk dipakai dalam menghadapi racun baru, Setelah berpikir sebentar kembali dan melanjutkan, Apalagi campuran bahan racun yang mereka gunakan bukan saja sangat rahasia lagi pula amat hebat, Ada sementara racun yang saling berlawanan, Ada pula sementara racun yang dikombinasikan bisa berubah menjadi sejenis racun yang hebatnya bukan kepalang, Racun semacam itu meski tak sampai merenggut jiwanya, Tapi dapat menghancurkan seluruh jaringan syaraf dan perasaan yang berada di dalam tubuhnya, Bahkan bisa membuat segenap otot, Segenap nadi dan persendian tulangnya menjadi kaku dan hilang rasa, Oleh karena itu dia baru berubah menjadi seorang manusia yang setengah hidup setengah mati Tanya Tingbau Yaa, oleh karena sebagian besar indera dan anggota badannya sudah hilang rasa dan terputus dari kendali syaraf di dalam otaknya Maka badannya sama dengan sesosok mayat, Hanya denyutan jantungnya yang masih bisa berdetak, Tingbau menatapnya tajam-tajam kemudian katanya, Tidak kusangka kalau kau memiliki pengetahuan yang demikian luas terhadap obat beracun, Apakah kau juga pernah membuat racun? Aku belum pernah membuat racun, Tapi membuat racun atau membuat obat kuat teorinya adalah sama saja, Setelah menghela nafas panjang, Kembali katanya, Bagi seseorang yang membuat obat kuat, Asal dia teledor sedikit saja maka akibatnya juga bisa berubah seperti begini ini, Bukankah hal ini sama halnya dengan bermain api? Orang yang bermain api tak akan menjumpai bahaya sebesar ini, Jawab Huan Im San sambil tertawa getir, Kalau sudah tahu begitu mengapa kau masih melatihnya terus Huan Im San termenung, Lewat lama sekali dia baru menjawab dengan wajah sedih, Sebab aku telah terlanjur melatihnya YAA, Karena ibaratnya menunggang di punggung harimau, Mau turun takut, Tidak turun pun susah, Benar-benar serba salah jadinya, Dalam dunia ini masih terdapat kejadian lain yang serupa dengan kejadian seperti itu, Asalkah sudah memulainya maka selama hidup, Jangan harap bisa dihentikan lagi bila kau menghadapi seorang manusia yang setengah hidup, Setengah mati, entah dia itu sahabatmu ataukah seorang musuh bebu yutanmu, Yang jelas kejadian ini merupakan suatu persoalan, Orang ini seperti sudah mati, Seperti juga belum mati, Aku benar-benar tak tahu bagaimana harus berbuat tingbau mengeluh dengan nada mendatar, Aku tahu tiba-tiba Buki menjawab, Apa yang hendak kau lakukan aku hendak mengantarnya pulang-pulang, Pulang kemana dia adalah anggota keluarga Tong, Sudah barang tentu aku harus mengantarnya pulang ke keluarga Tong, Tingbau tertegun, Telinganya maupun matanya masih cukup awas dan jeli, Tapi sekarang hampir saja ia tak percaya dengan telinganya sendiri, Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya barusan, Apa kau bilang tak tahan tanyanya lagi? Sepatah demi sepatah kata Buki mengulangi kembali jawabannya, Aku bilang, Aku hendak mengantarnya pulang ke keluarga Tong, Kau hendak mengantar sendiri sampai ke benteng keluarga Tong, Benar minyak dalam lemtera telah mengering, Sinar rembulan yang redup kembali memancar ke dalam ruangan, Kuil Dewa Harta yang kuno dan bobrok itu seakan-akan tampak lebih cantik, Mereka belum pergi meninggalkan tempat itu, Entah siapa yang mengusulkan, Kenapa kita tidak duduk-duduk saja di sini? Bercakap-cakap sambil minum sedikit arak, Maka Hwan Im San segera berebut untuk pergi menyediakan arak, Seorang kakek berusia 56 tahun ternyata berebut untuk pergi menyediakan arak, Bagi tiga orang pemuda Im San, Kalau dulu mungkin tidak akan merasa bahwa kejadian ini terlalu brutal, Ia pasti tak akan tahan. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Ia percaya Buki dan Tingbau pasti tak akan mengingkari janji, Juga tak akan menyinggung kembali kejadian lampau, Membuat perhitungan dengannya atau merenggut selembar jiwanya, Tapi hal tersebut bukan berarti mereka sudah sama sekali memaafkan kehilapannya. Ditinjau dari nada pembicaraan mereka, Ia masih dapat menangkap perasaan pandang hina mereka terhadap dirinya. Tapi sekarang ia sudah tak sanggup untuk mempersoalkan hal itu lagi. Sekarang ia cuma berharap, Mereka memperbolahkannya pulang ke desa, Di sana siapapun tak akan tahu kalau ia pernah menjadi pengkhianat. Orang-orang desa masih akan seperti dulu menghormatinya dan menganggapnya sebagai teman. Sekarang dia baru tahu, Seseorang tidak. Seharusnya melakukan suatu perbuatan yang mengkhianati teman sendiri, Kalau tidak maka diri sendiri pun mungkin tak akan memandang sebelah netel, Terhadap dirinya sendiri. Ia sudah mulai menyesal. Tong Giok sudah digotong ke atas meja altar dalam kuil Dewa Harta yang bobrok itu, Bahkan Buki telah merobek selembar kain tirai dalam kuil tersebut guna menyelimuti tubuhnya. Entah dari mana datangnya beberapa buah bantal duduk, Ternyata Kuik Zokji berhasil mendapatkannya dan sedang duduk bersilah di situ sambil memandang Buki. Tiba-tiba ia bertanya, Tahukah kau, belakangan ini aku seringkali mendengar orang lain membicarakan tentang dirimu sungguh tak kusangka, Ternyata aku pun telah menjadi seorang yang ternama, Sahuk Buki sambil tertawa. Bila seseorang sudah mulai ternama, Seringkali dia sendiri malah tidak mengetahuinya, Seperti pula dikala namanya sudah mulai runtuh dan mengalami kehancuran, Dia sendiri juga tidak akan mengetahuinya. Ada orang menuduhmu sebagai seorang lelaki hidung belang, Karena pada hari pernikahanmu kau masih pergi bermain lontek, Kembali Kuik Zokji berkata. Buka segera tertawa, Dia tidak mengakui akan kebenarannya, Pun tidak bermaksud untuk menyangkal. Ada orang menuduhmu sebagai seorang penjudi, Selama masih berada dalam masa berkabung kau telah pergi ke rumah perjudian untuk bermain gundung, Kembali Buki cuma tertawa. Ada orang menuduh kau bukan saja tak berperasaan dan tak setia kawan, Bahkan sangat egois, Terlalu mementingkan diri sendiri bahkan terhadap anak kandung sendiri serta istri pun tidak menaruh perhatian, Bahkan ada orang yang berani bertaruh, Katanya sekalipun kau menyaksikan mereka berdua tewas di hadapanmu pun, Kau tidak akan mengucurkan air mata, Buki masih belum bermaksud untuk menyangkal. Oleh karena itu semua orang beranggapan bahwa kau adalah seorang manusia yang amat berbahaya, Sebab kau dingin, kaku dan tidak berperasaan, Terlalu pandai menguasai diri dan pintar mengatur siasat licin, Bahkan manusia semacam Chiu Jitsaoya yang tersohor sebagai seorang rase tua pun pernah jatuh pecundang di tanganmu, Setelah berpikir sebentar, Kembali dia berkata, Tapi semua orang juga mengakui akan suatu kebaikan yang terdapat pada dirimu, Kau sangat memegang janji, Tak pernah berhutang kepada orang lain, Pada saat perkawinanmu dulu, Kau malah mengundang datang semua pemilik hutang Untuk membereskan semua perhitungan baru maupun lama yang telah dibuat selama itu, Buki segera tersenyum, Sahuknya, Mungkin hal itu dikarenakan aku telah menduga bahwa mereka pasti tak akan mendesaku terlalu terburu-buru dalam hari semacam itu, Karena mereka semua bukan termasuk manusia-manusia bengis yang berhati busuk, Maksudmu, Hal tersebut cuma menandakan kalau kau pandai sekali memanfaatkan kesempatan dan pandai memergunakan titik kelemahan orang, Maka sengaja kau memilih hari itu untuk mengundang mereka membuat perhitungan ya, Walaupun perbuatanku ini sedikit agak menyerempet bahaya, Tapi paling tidak jauh lebih baik daripada harus menunggu kedatangan mereka dengan hati yang kebat-kebit tidak karuan, Entah bagaimanapun juga, Sikapmu terhadap ting baut terhitung cukup baik, Orang lain tidak memandang sebelah netlah terhadap mereka, Semua orang menganggapnya sebagai seorang anak jadah yang tidak berbakti, Seorang penghianat perguruan, Tapi kau telah menganggapnya sebagai seorang sahabat, Mungkin aku bersikap demikian karena aku ingin menggunakan dirinya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang ku hadapi, Oleh karena itu terpaksa aku harus mempercayainya, Terpaksa harus mencarinya untuk minta bantuan, Sehingga Tong Jiok dan Huan Im San baru terperangkap oleh siasat yang kuatur, Setelah tertawa, kembali dia berkata, Apalagi aku sudah tahu sedari dulu bahwa dia bukan seorang anak jadah, Juga bukan seorang penghianat perguruan, Dari setian banyak kabar berita yang tersiar dalam dunia perselatan tentang dirinya, Semuanya itu sebetulnya masih ada rahasia lain, Tentu saja Quick Chiok Ji juga mengetahui tentang persoalan ini, Ting Bao meninggalkan rumahnya lantaran dia menemukan penyelelengan yang dilakukan ibu tirinya, Ia telah membunuh kekasih ibu tirinya, Memaksa ibu tirinya mengangkat sumpah untuk selamanya tidak melakukan perbuatan terkutuk lagi, Tapi untuk menghindari rasa sedih ayahnya yang sudah tua, Ia telah merahasiakan kejadian tersebut, Atas peristiwa itu, ayahnya malah mengira dia berani berbuat kurang ajar dan kurang sopan terhadap ibu tirinya, Maka terpaksa dia harus angkat kaki dari rumah, Ia menghianati perguruan, Karena ada orang mencemohokim Ki Tojin, Ia tak tahan maka ditantangnya orang itu untuk berdua mewakili gurunya, Tapi dalam pertempuran tersebut sebuah lengannya terpenggal sampai kutung, Maka gurunya mengusir dia dari partai butong, Karena ia sudah menjadi cacat dan tidak pantas untuk melatih ilmu pedang aliran butong P lagi, Siapapun juga yang mengalami peristiwa semacam ini, Tabiatnya pasti akan berubah menjadi begitu, Kata Buki, Tapi justru manusia semacam ini, Bila orang lain memberi sedikit kebaikan saja kepadanya, Bahkan ia rela untuk memenggabatok kepala sendiri dan dipersembahkan kepada orang lain, Apakah lantaran siasat ini, Maka kau baru berbuat baik kepadanya, Kembali Kwi Chokji bertanya, Paling tidak itulah salah satu siasatnya, Kalau didengar dari perkataanmu itu, Agaknya bahkan kau sendiri pun menganggap dirimu bukan orang baik, Aku memang bukan orang baik-baik, Kwi Chokji menatapnya lekat-lekat, Mendadak ia menghela nafas panjang, Gumamnya, Sayang, Sayang tanda seru apanya yang sayang-sayang terlampau sedikit orang jahat macam kau ada di dunia ini, Timbau yang selama ini membungkam segera tertawa, Timbrungnya dengan lantang, Walaupun Chokji bina lagi latah, Paling tidak ia masih memiliki suatu kebaikan, Yakni baik atau buruknya seseorang ia masih dapat membedakan secara jelas, Chokji ini malah masih bisa membedakan mana yang teman sejati, Mana yang bukan, Sambung Kwi Chokji cepat-cepat, Buki menatap kedua orang itu lekat-lekat, Kemudian berkata, Kamu berdua betul-betul menganggap aku sebagai seorang sahabat sejati, Jika kau bukan seorang sahabat kami, Apa gunanya kuajak kau membicarakan soal tetek bengek macam begitu? Jawab Kwi Chokji, Buki menghela nafas panjang, Sungguh tidak ku sangka kalau di dunia ini masih terdapat seorang tolol semacam kau, Ternyata bersedia mengikat tali persahabatan dengan seorang macam aku ini, Paling tidak orang tolol itu masih lebih mendingan daripada seorang sinting, Siapa yang sinting kau Buki segera tertawa tergelak, Sebenarnya aku mengira diriku ini tak lebih hanya seorang lelaki hidung bangor, Seorang setan judi, Tak ku sangka ternyata aku juga seorang sinting kini, Sekalipun sang keanjin telah menjadi menantunya keluarga Tong, Sedang tiba di masa-masa yang paling gembira baginya, Tapi di hati kecilnya pasti masih terdapat persoalan yang tidak mengembirakan hatinya, Mengapa karena kau belum mati bila membabat rumput tidak seakar? Akarnya, angin musim semi berhembus lewat rumput itu akan tumbuh kembali, Mereka tidak sekalian membinasakan Buki, Sang kawanjin pasti akan merasa amat menyesal, Bila orang-orang keluarga Tong tahu atas semua perbuatan yang telah kau lakukan, Mereka pun pasti amat berharap dapat memenggal batok kepalamu, Agar ayah ibu, paman, kakak dan adik Tong Jiyo ikut menyaksikan tampangmu itu Setelah menghela nafas terusnya, Sekarang kau malah hendak mengantar Tong Jiyo pulang, Agaknya kau khawatir kalau mereka tak berhasil menemukan dirimu, Jika kau bukan seorang sinting, Mengapa kau lakukan perbuatan semacam ini walaupun Buki masih tertawa, Namun tertawanya tampak amat lirih, pedih dan mengenaskan, Hanya seorang manusia yang banyak menyimpan rahasia hati, Namun tak dapat mengutarakannya keluar, Baru akan memperlihatkan senyuman semacam ini, Lama sekali dia tertawa, Sampai mukanya terasa lindu semua lantaran kebanyakan tertawa, Tiba-tiba ia tidak tertawa lagi, Karena ia telah bertekad untuk menganggap kedua orang ini sebagai sahabatnya, Walaupun terdapat banyak persoalan yang tak dapat diutarakan kepada orang lain, Tapi tak usah dirahasiakan lagi di hadapan seorang sahabat karibnya, Maka dia pun berkata, Aku bukan seorang anak yang berdakti, Setelah mendiang ayahku tertimpa musibah, Aku tidak bunuh diri di hadapannya, Juga tidak mendirikan gubuk di sisi kuburan ayahku untuk menemani-nya berkabung, Tak pernah melelahkan air matu dan ingus, Aku pun tak pernah menangis sampai melelahkan darah atau meraung-raung untuk kesana kemari, Memohon bantuan orang guna membalaskan dendam bagi kematiannya, Ia memang seperti seorang anak yang tidak berbakti, Seakan-akan sudah lupa dengan dendam sakit hatinya, Tapi dia menganggap menjadi seorang anak yang berbakti bukan dilakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, Kembali katanya, Persoalan ini adalah persoalan pribadiku sendiri, Aku tidak ingin merepotkan siapa saja, Juga tak ingin membawa Tai Hong Tong menuju ke suatu bentrokan secara langsung dengan keluarga Tong lantaran peristiwa ini, Karena bila kejadian tersebut sampai berlangsung, Tentu banyak darah yang akan mengalir, Siapa membunuh orang dia harus mati, Sang Kuan Jin harus menerima hukumannya itu secara pribadi, Itulah sebabnya walaupun karena alasan apapun, Aku tak akan melepaskannya begitu saja, Maka kau bertekad hendak berangkat ke sana dan mencarinya sendiri, Tanya Quick Chiyok Ji, Kalau memang tiada kekuatan lain yang bisa mencegah dan menghalanginya, Terpaksa aku harus turun tangan sendiri kemudian ia melanjutkan, Tapi organisasi keluarga Tong terlalu ketat dan rapat, Lingkungan kekuasaannya juga terlalu luas, Di dalam benteng keluarga Tong sendiri pun terdapat beberapa ratus rumah penduduk, Sekalipun aku berhasil menyusutnya ke dalam, Lu berarti bisa menemukan langsung diri Sang Kuan Jin Kunon, Benteng keluarga Tong juga diatur seperti benteng kota terlarang, Luar dalam semuanya terbagi dalam tiga bagian, Pada lapisan yang paling dalam itulah merupakan tempat tinggal dari semua anggota keturunan langsung, Dari keluarga Tong beserta tokoh-tokoh paling pentingnya, Tutur Quick Chiyok Ji. Aku pun dengar orang berkata, Katanya semua rahasia besar dan keputusan penting dari keluarga Tong seluruhnya diputuskan di situ, Tingbao menambahkan, Mereka sendiri menyebutkan wilayah tersebut sebagai kebun, Padahal letaknya jauh lebih berbahaya daripada sarang naga gua harimau, Sekalipun anak murid perguruan mereka sendiri, Bila tidak mendapat perintah dari atasannya, Siapapun dilarang untuk memasuki wilayah terlarang itu sekarang Sang Kuan Jin telah menjadi koaloya dari keluarga Tong, Lagi pula sudah turut serta dalam perundingan-perundingan rahasia mereka. Demi keselamatan juanya mereka pasti telah mengatur tempat tinggalnya di dalam kebun tersebut, Jadi sekalipun kau berhasil menyusup ke dalam benteng keluarga Tong, Belum berarti bisa masuk sampai wilayah paling dalam, Kecuali, Kecuali aku bisa menemukan seseorang yang bisa mengajakku masuk ke dalam, Bukan demikian sambung Buki. Tapi siapakah yang akan membawamu masuk seru Kwi Ksiok Ji? Tentu saja harus mencari seorang keturunan langsung dari keluarga Tong, Mana mungkin ada keturunan langsung keluarga Tong yang bersedia mengajakmu masuk ke dalam? Kecuali dia pun turut Sinting sekalipun Sinting juga tak mungkin akan mengajakmu masuk ke dalam, Sambung Tingbau. Tapi bagaimana kalau orang itu sudah mampus tiba-tiba Buki menyela? Perkataannya ini kedengarannya rada brutal, Untung saja Tingbau serta Kwi Ksiok Ji adalah manusia-manusia yang cerdas. Sebenarnya mereka sendiri pun agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, Tapi dengan cepat kedua orang itu dapat memahami arti kata dari Buki. Tong Giok adalah keturunan langsung dari keluarga Tong demikian Buki menerangkan, Bila kuantar mayatnya pulang ke rumahnya, orang, orang keluarga Tong pasti akan mengundangku masuk ke dalam kebon belakang untuk ditanyai sebab-sebab kematiannya, Siapa yang membunuhnya, dan mengapa aku mengirim pulang mayatnya setelah tertawa dia melanjutkan, Tentu saja orang yang akan mememeriksa diriku itu adalah manusia-manusia penting yang mengatur kehidupan keluarga Tong dewasa ini, Maka pertanyaan semacam ini tak nanti akan mereka lepaskan dengan begini saja lantas apa hubunganmu dengan nyatanya Kwi Ksiok Ji. Tentu saja aku adalah sahabat karibnya setelah tersenyum, dia melanjutkan, Sepanjang jalan, pasti banyak orang yang menyaksikan aku berada bersamanya, Sore tadi aku malah bersantap dan minum arak bersamanya. Siapapun juga yang berteman dengan kami pasti akan menganggap kami sebagai sahabat karib. Andai kata pihak keluarga Tong mengutus orang untuk melakukan penyelidikan, Maka pasti akan terdapat banyak orang yang menjadi saksi OO, Rupanya semua itu sudah berada dalam rencanamu, Sampai-sampai bersantap dan minum arak pun berada dalam perhitungan sekarang, Tentu saja tak akan mereka ketahui kalau aku ini adalah Tio Bu. Setelah berhenti sejenak dan melanjutkan keterangannya, Dalam setahun belakangan ini, wajahku telah banyak mengalami perubahan, Kalau namaku pun ku ganti, lalu sedikit berdan dan agak aneh, Tanggung sekalipun dulu ada orang pernah berjumpa denganku, Mereka tak akan mengenali diriku lagi Kwi Ksiok Ji termenung sejenak, Lalu manggut-manggut. Kedengarannya rencanamu itu memang bagus dan sempurna, Agaknya kau telah melupakan sesuatu hal, Coba kau katakan sampai detik ini Tong Jiokan belum mampus, Belum mampus justru lebih baik lagi, Mengapa sebab dalam keadaan begini, Orang-orang dari keluarga Tong tentu akan semakin percaya kepada aku, Mereka lebih tak akan menaruh curiga kalau aku adalah Tio Buki setelah tersenyum terusnya, Sebab kalau aku adalah Tio Buki, Mengapa kuantar dia pulang ke benteng keluarga Tong dalam keadaan hidup masuk akal juga perkataanmu itu inilah yang dinamakan orang sebagai sesuatu yang telah mati tahu-tahu bangkit kembali, Walaupun dengan jelas diketahui bahwa tindakan semacam ini tak masuk akal. Tapi aku justru dapat melakukannya, Itulah disebabkan karena aku ingin orang lain sama sekali tidak menduganya, Kwi Chok Ji menghela nafas panjang, Bisiknya kemudian, A-a-a-a-i. Sekarang agaknya bahkan aku pun merasa rada kagum kepadamu, Buki segera tertawa lebar, Jangankan kau, Malah aku sendiri pun kadang-kadang merasa kagum terhadap diriku sendiri oleh sebab itu, Asal kau telah berangkat ke benteng keluarga Tong bersama Tong Giok, Aku akan menangis terseduh-seduh selama tiga hari lamanya mengapa harus menangis? Dengan pasti kau tahu kalau kepergianmu ini cuma mengantar kematian belaka, Tapi aku justru tak bisa menghalanginya, Mengapa aku tak boleh menangis bukankah tadipun kau menganggap rencanaku ini sangat bagus? Mengapa sekarang mengatakan pula kalau kepergianku ini cuma pergi mengantar kematian? Sebab Tong Giok belum mampus, Walaupun ia sudah tak mampu berbicara lagi sekarang, Juga tak bisa berkutik, Tapi akhirnya penyakit yang dideritanya itu toh akan disembuhkan juga, Betul Tingbao menambahkan, Racun yang bersarang dalam tubuhnya adalah racun dari keluarga Tong sendiri, Sudah barang tentu pihak keluarga Tong memiliki obat penawar untuk menolongnya tentang masalah ini, Aku bukannya tak pernah memikirkan lantas mengapa kau masih melanjutkan rencana itu, Sebab kemungkinan untuk apa yang kalian katakan terlalu kecil, Ia sudah keracunan hebat, Sekalipun ada pil dewa juga belum tentu bisa menyembuhkan penyakitnya itu, Sekalipun dibilang akhirnya penyakit itu bisa disembuhkan, Paling tidak juga harus memakan waktu yang cukup lama, Waktu itu kemungkinan besar aku telah berhasil membinasakan sang koan jin, Kau hanya bisa mengatakan kemungkinan besar kau berhasil membunuh sang koan jin, Ia betul apakah Tong Giok juga kemungkinan besar bisa disembuhkan dengan cepat, Mungkin saja asal dia bisa membuka suara dan mengucapkan sepatah kata saja, Bukankah kematianmu sudah pasti akan tiba Buki segera tertawa lebar, Katanya, siapa yang mengatakan kalau pekerjaan ini bukan suatu pekerjaan yang menyerempet bahaya? Sekalipun kau sedang makan telur ayam juga ada kemungkinan untuk mati, Apalagi dalam menghadapi manusia semacam sang koan jin, Kwiik Cik Ji segera tertawa getir, Tampaknya semua perkataan yang kau ucapkan selalu masuk akal serunya, Itulah sebabnya lebih baik kau berkelahi denganku, Daripada mengajakku untuk membicarakan soal Cheng Li, Setelah tersenyum, kembali katanya, Tentu saja kau tidak akan berkelahi denganku, Karena kita toh bersahabat kalau memang kita bersahabat, Pantaskah kalau kami pun menemani mu untuk pergi menyerempet bahaya Tiba-tiba Buki menarik wajahnya lalu berseru, Kalau begitu, kalian bukan sahabat-sahabatku, Ia dingin, ia ketus dan tidak berperasaan, Bahkan terhadap Cian-Cian dan Hang Niu pun begitu tak berperasaan, Hal ini tak lain karena dia tak ingin menyusahkan pula orang lain Tiba-tiba Kwik Tsuok Ji mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 padahal sekalipun kau memohon kepadaku untuk menemanimu, Belum tentu aku bersedia, Aku masih ingin hidup secara baik-baik, Mengapa harus menemanimu untuk pergi mengantar kematian Padahal aku pun belum tentu pergi untuk mengantar kematianku sekalipun kau sanggup membinasakan sangkaan Jain dan membalaskan sakit hati ayahmu, Apakah kau anggap masih bisa lolos dari benteng keluarga Tong dalam keadaan selamat? Mungkin saja aku mempunyai akal satu-satunya care yang bisa kau lakukan hanya memasukkan dirimu ke dalam sebutir telur, Lalu memasukkan telur itu ke dalam perut ayam serta membiarkan ayam tersebut membawamu keluar dari sana Karena ia tertawa tergelap tiada hentinya seakan-akan menjumpai suatu kejadian yang lucu sekali, Tertawa terus sampai orang mengira dia hampir mati tersumbat baru menghentikannya Kemudian setelah mendelik ke arah buki, Tiba-tiba serunya dengan suara keras, Sejak kini, kita sudah bukan sahabat lagi Kenapa mengapa aku harus bersahabat dengan seseorang yang sudah hampir mampus? Kenapa aku harus bersahabat dengan seorang sinting yang sudah mendekati liang kuburnya kembali Ia tertawa terbahak-bahak, Tertawa sambil melompat bangun lalu tanpa berpaling lagi beranjak pergi meninggalkan tempat itu Ternyata buki sama sekali tidak berniat untuk menghalanginya Tingbau menghela nafas panjang, Katanya pula sambil tertawa getir Ia menuduh orang lain sinting, Padahal dia sendiri baru sinting, Seorang sinting yang 100% tidak waras otaknya buki masih saja tersenyum, Katanya pula, Untung saja di sini masih ada seseorang yang belum sinting Dan tak mungkin secara tiba-tiba akan menjadi sinting Siapa tong giyok sarang hari mau bulan 4 tanggal 19, hujan Tiada akhir jaman untuk penyair menunggang keledai saat hujan rintik menuju kiam bun Sekalipun buki bukan seorang penyair, Juga tak memiliki kesantaian seperti liok siau hang yang suka membuat syair, Tapi dia pun di bawah hujan rintik, Sambil membawa payung kertas dan menunggang keledai memasuki kiam bun di wilayah zekuan Kiam bun kuan merupakan suatu tempat yang paling curam dan berbahaya, Puncak bukit yang tajam dan lurus rasa menjulang ke angkasa Barisan bukit yang berdiri mengelilingi tempat itu sungguh membuat orang merasa bergidik untuk melaluinya Keluar dari kiam bun kuan, Pohon cemara tumbuh sepanjang jalan yang berpuluh-puluh li jauhnya itu Seorang kulipanggul peti mati lantas memberitahu kepadanya, Tempat inilah yang dinamakan Tio Hwi Pak, Suatu barisan pohon cemara yang ditanam sendiri oleh Tio Sem Ya di jaman Semkok dulu, Orang zekuan paling menghormati cukat buho atau yang lajim lebih dikenal sebagai hongdeng Sejak meninggalnya cukat buho tersebut, Setiap orang zekuan selalu mengenakan ikat kepala putih sebagai tanda berkabung, Hingga kini kebiasaan tersebut tak pernah berubah Oleh karena semua orang menghormati cukat hongdeng, Otomatis Tio Hwi juga turut dihormati orang Tapi mengapa buki bisa membawa sebuah peti mati datang ke situ? Peti mati yang baru tersebut dari kayu jati berkualitas paling bagus, Secara khusus buki mengundang empat orang kuliah terbaik untuk menggotongnya dengan imbalan tinggi Sebab di dalam peti mati itu berbaringlah sahabatnya yang paling baik, Sahabatnya ini pasti tak akan menjadi sinting Dalam peti mati itu bukan saja aman dan nyaman, Lagi pula tak berakal kehujanan, Bila ada urusan ingin dipikirkan secara tenang orang lain pun tak akan mengganggunya Kalau boleh, buki sendiri pun ingin sekali berbaring di dalam peti mati Walaupun dia tidak seperti Sugong Xiao Hong, Tidak takut memikul petinja, Tidak takut kehujanan Tapi dia mempunyai banyak persoalan yang membutuhkan tempat sepi untuk dipikirkan Setibanya dibenteng keluarga Tong, Cerita macam apakah yang harus dikarang olehnya? Cerita tersebut selain harus bisa menarik perhatian orang-orang keluarga Tong, Juga mesti membuat mereka mempercayainya 100% Sudah jelas pekerjaan semacam itu bukan suatu perbuatan yang gampang, Yang bisa dipikirkan oleh setiap orang Masih ada pula harimau kemalap putih tersebut Harimau kemalap putih yang dititipkan kepadanya oleh Sugong Xiao Hong Dan berpesan agar diserahkan sendiri kepada sang keanjin tersebut Mengapa Sugong Xiao Hong memandang begitu penting atas sebuah patung harimau kemalap putih? Sugong Xiao Hong bukan seorang manusia yang tak tahu memerdakan mana yang penting mana yang tidak Tak mungkin dia akan melakukan suatu perbuatan yang mengherankan Sesungguhnya rahasia apakah yang terkandung di balik harimau kemalap putih tersebut? Hujan gerimis dan angin kencang berhembus lewat menerpa di atas wajahnya Tanpa terasa Kiam Bun Kuan sudah jauh tertinggal di belakang sana Tiba-tiba Buki teringat dengan dua baik syair yang cukup memilukan hati Setelah keluar dari Giyok Bun Kuan Air matel bercucuran tak pernah mengering sekalipun tempat ini bukan Giyok Bun Kuan Tempat ini adalah Tian Gun Kuan Tapi setelah keluar dari tempat tersebut Untuk kembali dalam keadaan hidup rasanya lebih sulit daripada naik ke langit Tiba-tiba Buki teringat kembali dengan Cian-Cian Ia tak berani memikirkan Hang Niu Dia benar-benar tidak berani untuk memikirkannya Rindu saja sudah merupakan suatu siksaan yang merasuk tulang Apalagi tak berani merinduinya entah bagaimana tersiksanya keadaan tersebut Cinta seringkali memang mendatangkan kesedihan dan kesengsaraan Kalau kau sudah tak dapat bercinta Juga tak berani bercinta Sekalipun rasa cinta tersebut merasuk sampai ke tulang Kau juga hanya dapat memendam perasaan tersebut di dalam hati Agar cinta tersebut membusuk di dalam hati dan mati di dalam hati Lalu bagaimana pula perasaannya waktu itu Tiba-tiba Buki membuang payung kertasnya Membiarkan air hujan yang dingin membasahi sekujur badannya Angin dan hujan tak berperasaan Tapi ada berapa orangkah yang benar-benar merasakan ketidakberperasaan tersebut Tiba-tiba ia teringat untuk minum arak Arak itu sejenis arak yang keras Mana keras pedas lagi Minum arak sambil makan cabai Makan sebiji cabai minum seteguk arak Itu baru sedap rasanya Cabai itu berwarna merah mengkilap Butiran keringat yang membasahi jidatnya juga merah bercahaya Untuk dipandang, Buki memang merasa amat sedap Tapi setelah ia sendiri merasakannya Baru diketahui bahwa cara makan seperti ini Tidaklah sesedap apa yang dibayangkan semula Ia sudah kepedasan sehingga seluruh rambutnya seakan-akan telah berdiri semua Di wilayah tersebut, hampir setiap orang minum arak dengan keras semacam itu Kecuali cabai merah, agaknya di wilayah tersebut seakan-akan tidak terdapat barang lain yang bisa dipakai sebagai teman minum arak Oleh karena itu, meski ia sudah kepedasan Sehingga hampir saja rambutnya menembusi kopiah Terpaksa ia mesti menguatkan kepalanya untuk bertahan lebih jauh Dia tidak ingin memberi kesan kepada orang lain sebagai seorang manusia yang tak becus Perjalanan menuju ke Szechuan susah diliputi Hampir seluruh wilayah Szechuan terdapat tanah perbukitan yang tinggi dan curam Tempat di mana buki berhenti sambil minum arak juga berupa suatu tanah perbukitan Sebuah barak yang dibangun dengan bambu sebesar lengan serta kain tenda berwarna putih Empat penjuru sekeliling tempat itu merupakan rumput nan hijau Ketika angin sejuk berhembus lewat, segera mendatangkan suasana yang amat nyaman Dalam suasana musim panas seperti ini orang yang melakukan perjalanan gampang menjadi lelah Bisa mencari tempat semacam ini untuk beristirahat, memang merupakan suatu hal yang lumayan Sekarang, walaupun udara tidak terhitung panas, tapi sebagian besar orang yang lewat di situ Mesti akan berhenti sejenak untuk minum secawan dua cawan arak cabai sebelum melanjutkan kembali perjalanannya Perjalanan terlalu bahaya, kalau terlalu curam dan susah dilewati Siapa yang tak ingin beristirahat sambil bersantai-santai bila ada kesempatan untuk itu? Kehidupan manusia ibaratnya melakukan suatu perjalanan yang jauh Dalam perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kesulitan dan rintangan Ada berapa orangkah yang bisa menemukan tempat beristirahat sebagus ini? Kadangkala sekalipun kau berhasil menemukannya, belum tentu dapat beristirahat dengan santai Sebab di belakangmu telah siap sebuah cambuk yang akan mengejarmu untuk bergerak lebih maju Kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah cambuk, tanggung jawab terhadap keluarga, tugas kehidupan, kejayaan pekerjaan, sandang pangan anak istri, simpanan untuk masa depan Semuanya bagaikan sebuah cambuk yang mengejar dirimu dari belakang Dapatkah kau beristirahat barang sejenak saja dari kejaran-kejaran tersebut? Buki menghabiskan arak pedas dalam mangkuknya dalam sekali tegukan, baru saja akan memesan semangkuk lagi Tiba-tiba ia menyaksikan ada sebuah usungan mendaki ke atas bukit yang dimaksudkan usungan bukanlah tandu Usungan adalah semacam alat transport di wilayah Szechuan yang terhitung amat istimewa bentuknya Usungan itu terdiri dari dua batang bambu besar yang di atasnya terdapat sebuah bangku yang terbuat dari bambu Manusianya duduk di atas bangku tersebut Entah berapapun berat badan orang itu, betapa sulitnya perjalanan yang harus ditempuh Si pemikul usungan tersebut pasti sanggup untuk menggotong buk ke atas Karena orang-orang yang melakukan pekerjaan semacam ini, bukan saja harus memiliki suatu kepandayan yang istimewa Lagipula mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengalaman Semenjak dahulu kala, Buki sudah pernah mendengar kisah-kisah tentang usungan tersebut tapi ia tak pernah mau mempercayainya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya